Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diki Motovlog Dan kali ini Diki Motovlog Akan mereview kembali guys Lampu yang viral banget Kemarin kita review Karena cahayanya itu mirip seperti bilet Tapi bentuk lampunya soket PNP H4 Dan pam merusak reflektor Airbrake ZE5 nih guys Kali ini Diki Motovlog akan mereview Yang varian warna kuning guys ya Nih Airbrake ZE5 yang warna kuning-kuning Harganya Rp250.000 untuk 1 piece Dan ini cocok banget buat teman-teman Yang gak suka warna putih Pengennya warna kuning Otomatis bisa nembus kabut Maupun nembus hujan Bisa dipakai di jalanan basah guys ya Ini adalah ZE5 Airbrake yang warna kuning Untuk kotaknya overall sama aja guys Seperti yang ZE5 Yang warna putih dan hitam Seperti ini kita buka Untuk isinya Nah teman-teman akan mendapatkan Tentunya langsung dari lampu ZE5 Airbrake yang Tipe Atau yang warna kuning-kuning guys ya Seperti ini Untuk lampunya Bentuknya semuanya sama Ya Semuanya sama Seperti ZE5 yang Pertama Yang warna putih Tapi untuk yang ini Yang berwarna kuning Nah ini khusus buat Teman-teman yang suka warna kuning Buat dipakai di mobil guys ya Motor mobil yang suka warna kuning Nah ini cocok banget guys Soketnya H4 Jadi langsung dicolok ke mobil Ataupun motor teman-teman ya guys ya Yang soketnya H4 Motor-motor sport Motor-motor bison CBR CB Pokoknya yang modul-modulnya gitu Vixen Soketnya H4 Langsung bisa colok aja guys Mobil pun seperti itu Brio Ada Agya Avanza Tahun-tahun lama itu Semuanya bisa pake ini Tinggal colok tanpa relay lagi Langsung pasang aja guys ya Oke Langsung aja kita tes Untuk Seberapa besar warna Ditalkan dari Hybrid ZE5 ini guys Oke guys Langsung aja kita tes Disini ada Positif dan negatif Akhirnya guys Nah disini kita tes Untuk sama-sama Posisi low beam Yang warna kuning Hybrid ZE5 Bismillahirrahmanirrahim Oke disini warna kuningnya Wow Kuningnya pekat banget guys ya Kuningnya lebih ke oran Dia bukan kuning lemon Bukan Tapi dia lebih kuning Oran guys ya Ini cocok banget Buat teman-teman pasang di mobil Dan cut offnya Lagi-lagi rapi banget guys Wah keren banget sih Hybrid ZE5 Kemudian disini Untuk warnanya Yang warna kuning ini Di 27,90 sekian Ya sama aja guys Seperti yang warna putih Untuk wattnya 27 watt Ampernya 2,1 ampere Posisi low beam Dan posisi high beamnya Untuk posisi high beamnya 48, sekian 49 watt Wah keren banget coy Dan ini kuningnya Jangan kuning banget guys ya Kuningnya kuning banget Bukan kuning lemon gitu Bukan Keren banget coy Sumpah Ya Ini buat teman-teman Yang nyari warna kuning Lampu utama kuning ini Contoh banget guys Cahaya benar-benar Seperti yang setengah lingkaran Oke Langsung aja kita tes Untuk seberapa besar Luxmeter yang dihasilkan Dari Hybrid ZE5 Warna kuning ini guys Oke guys Ini adalah posisi Low beam dari Hybrid ZE5 Yang warna kuning guys ya Kita lihat Ada Sinar cut off blue lensnya Ini kita tes Menggunakan luxmeter Untuk mengukur Seberapa tombol Cahaya yang dihasilkan Dari Hybrid ZE5 Yang warna kuning ini Oke posisi low beamnya Kita dapatkan di angka 753 lux Untuk posisi low beam Atau lampu dekatnya Ini Tambah lagi Angkanya menjadi 774 lux Posisi low beam Atau Jarak dekat Yang warna kuning Seperti ini Untuk posisi low beamnya Sedangkan ini Untuk posisi high beamnya Tuh guys Ada high beam yang Kotak guys ya Karena dia lensnya Tersendiri untuk high beamnya Tidak menggunakan reflektor lagi Jadi kita langsung tes aja Seberapa tebal Untuk posisi high beamnya Kalau tadi low beam 700 Wow Kalau ini high beamnya Lebih tinggi guys Sampai di 1500 lux Untuk posisi high beam Karena tadi Juga luxnya Tinggi Atau wattnya Juga tinggi High beamnya 49 watt Ini Yang high beamnya Juga lux meternya Ikutan tinggi guys Menjadi 1556 lux Oke guys Kita tes langsung Cahaya dari Eyebrake Z5 Kuningnya guys Seperti ini Posisi low beam 1,2,3 on Low beam Boom Anjas Keren banget coy Ini cahaya dari Eyebrake Z5 Yang warna kuningnya guys Ini jalanan asfal basah Habis hujan Tuh ya Cahayanya keren banget Dan kuningnya ini Kuning Orang gak sih ya Bukan kuning lemon Tuh liat Nih Ini jalanan basah guys Asfal basah yang habis hujan Liat cahayanya Bener-bener Setengah lingkaran Seperti bilet guys Hanya menggunakan Satu lampu dari Eyebrake Z5 Ini mati guys ya Tuh Cahaya Eyebrake Z5 Yang warna kuning Seperti ini Ini tanpa Bobok-bobok reflektor Soketnya H4 Langsung masuk guys Langsung colok Tanpa Buat Retrofit lagi Ya guys ya Tanpa bobok-bobok reflektor Jadi teman-teman Langsung pakai Bisa di mobil Bisa di motor cahaya Seperti ini Posisi low beamnya Sangat-sangat keren banget guys Tuh Selebar ini guys Satu lampu dari Eyebrake Z5 Ini cahaya Ketika kita pakai Di jalanan yang basah Habis hujan guys ya Aspalnya aspal hitam Dan habis hujan Ini kalau dari belakang Teman-teman bayangkan nih Kita hidupkan juga Dengan yang Dimecker tuh Dimecker mati guys Kalau kena hujan ya Dia kurang terang nih Dimecker warna putih Kita hidupkan yang Eyebrake Z5 Tuh yang warna kuning Kalau dipakai jalanan basah Bener-bener maksimal banget Cahayanya bener-bener keren Super duper terang Dan mewah banget cahayanya Ini posisi low beam guys ya Jalanan basah Langsung Tuh Itu cut off nya Bener-bener flat cut off Rapi banget Dan ada titik tebal Yang tadi mencapai di 700 lux disini Ya Ketebalan cahayanya disini Dan untuk high beam nya Sampai di 1000 lux Ini untuk low beam aja Sangat-sangat mantap guys Bener-bener keren banget Nih Kalau cockpit Dipakai lampu tembak ini Atau lampu ini Ketika kita berada di motor Seperti ini View nya Ya Lebar banget ya Seperti Kita memakai bilet pada umumnya Tuh Ini sangat cocok Buat temen-temen yang lagi nyari lampu kuning Buat di motor maupun mobil Ini sangat-sangat cocok Ya Bisa dipakai di mobil Maupun motor Cahayanya super duper terang Kurang jauh ya mungkin ya Nih Nih Kalau dari belakang View nya seperti ini Lebar kan Seperti memakai bilet Padahal ini bukan bilet Ini adalah lampu Sorot Atau lampu LED Yang langsung pasang colok ke reflektor Tanpa bobok-bobok atau retrofit lagi guys Mantap Itu sekali nih guys Tes untuk posisi high beam nya Oke guys ini posisi low beam Posisi high beam nya seperti ini Nah Jadi untuk high beam nya dia kotak guys ya Dia tidak mengikut reflektor lagi nih Kalau buat dim seperti ini Pew-pew Nah Ini guys cahaya lampunya Kalau kita pakai Untuk posisi high beam Dia juga bisa ngedeam Dan tidak mengikuti reflektor lagi Dia punya lensa tersendiri Untuk posisi high beam nya guys ya Oke guys Dan kita sudah berada di tempat terang Untuk mengetes lampu Dari air berkesa Di lima kuning ini Nih Langsung di bawah lampu jalan Dan Ini jalannya basah Habis hujan Kelihat teman-teman ya Tuh Perbedaannya Yang ini Yang kering Ini ada yang keringnya Ini yang basah guys ya Jadi aspal ini aspal basah Habis hujan banget Jadi cocok banget Buat ngetes lampu ini Apakah layak dipakai Di tempat terang Seperti atau enggak Ya Tuh Kalau teman-teman bandingkan Dengan lampu standar bawaan Pabrik Mobil Motor ya Tuh Bisa bersaing kita guys Seperti ini cahaya air brake nya Satu Dua Tiga Pesilo beam Boom Nah Bihat guys Selebatnya selebar apa Ini cahaya dari Air brake ZL5 yang warna kuningnya Benar-benar keren banget Bisa Dipakai di tempat terang Ataupun di tempat gelap ya Seperti ini guys Jadi teman-teman Yang sering komen Kalau di lampu Teman-teman jangan salah sangat Kita tes juga di tempat terang guys ya Mau di tempat terang Mau di tempat gelap Semua kita tes real Tanpa ada settingan cahaya Seperti ini cahaya yang dihasilkan Dari Air brake ZL5 Warna kuningnya Untuk Dipakai di tempat terang Yang banyak lampunya seperti ini Langsung di bawah PJU guys Bukan di bawah lampu rumah ya Lampu PJU ini guys Benar-benar real Seperti ini cahaya yang dihasilkan Dan ini posisi High beam nya Tuh High beam nya seperti ini Jadi bisa benar-benar Jadi buat teman-teman Solusi banget Buat nyari lampu tembak Atau lampu LED Ini Air brake ZL5 Sangat-sangat Orid banget Buat teman-teman yang beli Cahanya bisa buat ngedim-ngedim Tuh Ini High beam nya Low beam High beam Tuh Bisa buat ngedim-ngedim guys ya Keren banget is Jadi teman-teman Mau beli lampu ini Silahkan klik link Di atas deskripsi Terima kasih semua Sudah melihat video di komentar Mengenai review lampu LED Air brake ZL5 Yang warna kuning ini Di komentar vlog Selamat malam dan bye-bye